Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dan puji kepadanya karena manakala kita memuji dan memuji di luar darinya maka itu akan binasa dan itu akan hanya sementara dan kalau kita memujinya itu akan kekal dan kita akan mendapatkan hidupnya mari kita juga mengirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabatnya dan para tabi-tabihin para pengikutnya agar kita mendapatkan syafatnya di akhir nanti hadirin yang berbahagia pada saat ini tidak terasa teman kita Ibu Nur Haidah telah memasuki Purna Bakti itu suatu kesyukuran karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu seperti kita ini yang belum kita belum tentu bisa seperti apa yang dilepakan oleh kekandang kita Ibu Nur Haidah di saat pandemi seperti ini saya rasakan yang paling dekat itu memang dalam maut jadi Ibu Nur Haidah yang saya hormati bersyukur menjaga kesimpangan kesimpangan maksudnya tadi itu yang dibacakan Ibu Wahdhania Lata Janganlah yang merusak kesimpangan itu maksudnya kesimpangan ini sudah kita ada dunia sekarang mari kita menuju akhirat Jadi dunia ini Sudah kurang karena Sudah tidak payah lagi Sekarang jagalah kesimpangan Yang diberikan oleh Allah Yaitu dengan memperbanyak ibadah Ibadah akhirat Supaya kesimpangan Yang dikatakan tadi dalam surah Al-Rahman Itu ya berjalan Sebentar kami Yang Masih menuju Juga kesalahan insya Allah Mudah-mudahan Allah juga menitainya itu Kami harus Juga jaga kesimpangan Yaitu tentu dengan Mengabdi beribadah Itu salah satu implementasinya Adalah melaksanakan Pembelajaran karena kami guru Sementara staf kata usaha Tentu persolongan-persolongan di generasi Itu juga salah satu bentuk Menjaga kesimpangan yang diberikan oleh Allah Melalui kesempatan ini Tentu selama kita bersama-sama Di SMP dan kiri 40 Sekarang juga sudah berubah menjadi UPT SPF SMP dan kiri 40 Tentu kebersamaan kita itu Banyak Tidak Berjalan lurus Karena dimanapun Kita berada Pasti kita temui Ada namanya Gelombang Kehidupan Nah selama Kami Berada Bersama-sama dengan ibu Tentu ada Kerikir-kerikir-kerikir yang kita temui Terkhusus kepada saya Pernah Juga sebagai Kepala sekolahnya Pernah sebagai temannya Terkhusus kepada Saya sebagai Kepala sekolah Tentu misalnya di persoalan RPP atau apa Biasa saya Banyak corek Khusus untuk ibu edah Saya banyak corek Bukan bermaksud saya lebih Daripada itu Tapi Untuk Pembelajaran Agar kita Menuju Kepada Yang di Tetap Kayak ditentukan Itu untuk Tiduannya adalah untuk Profesionalisme Begitu pulang Kepada teman-teman Yang lain Saya mewakili Tentu ada Rintangan-rintangan Juga tentu ada Ucapan-ucapan Atau Perbuatan-perbuatan Atau sikap Selama ini Tidak berkenan Itulah kehidupan Dan nanti Mungkin ibu edah Akan menyampaikan Kesan-pesannya Selama berada Di sini Hanya yang perlu Saya sampaikan Khususkan bahwa Selama Ada di sini Kalaupun kami Ada salah Nanti mohon maaf ya Ubu edah Kemudian juga Saya sampaikan bahwa Selama ibu edah Berada di sini Dia telah melaksanakan Tugas baik-baiknya Walaupun misalnya Ada Acara Atau ada Apa dia Memperlihatkan Integritasnya Dia menjunjung tinggi Integritas Untuk tetap Selalu berada Untuk tetap Selalu Menyanyapkan diri Untuk kepentingan Peserta didik Jadi terima kasih Untuk itu Ibu edah Telah berbakti Kepada Peserta didik Kepada Sekolah ini Dan kepada Kita semua Mudah-mudahan Nanti Ibu edah Allah akan Memanasnya Sesuai dengan Apa yang kita Telah lakukan Selanjutnya Untuk teman-teman Yang Belum Purna wakti Marilah kita Bersama-sama Berbuang Agar Allah Melindungi kita Bisa juga Menjelaskan Pekerjaan-perkerjaan Duga kita Seperti apa yang Dialami oleh Guru Heda Saya kira Ini yang perlu Saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih Ibu edah Dan dikurangnya Mohon maaf Wabila itu Baik-baik-baik Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum